Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rizka HH channel bagaimana kabarnya teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya nah ada yang tau gak nih sekarang kita lagi berada dimana yap bener banget kita lagi berada di kota padang nah ini kita sedang ada di jembatan Siti Nurbaya menuju ke arah pantai maling kundang atau pantai air manis siapa yang udah lama gak melewati jembatan Siti Nurbaya ini semoga video ini bisa melepas rindu buat teman-teman yang udah lama gak melewati jalan ini dan juga melepas rasa penasaran buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke kota padang nah kalau dulu itu jalan melewati untuk menuju ke arah pantai air manis ataupun pantai maling kundang itu melewati dekat SMA 6 dan itu jalannya seingat saya itu jalannya kecil sempit dan cukup curam ya apalagi kalau dalam posisi macet itu lumayan bikin dek-dek ser nah sekarang beberapa tahun belakangan ini udah ada jalan baru menuju ke arah pantai air manis atau pantai maling kundang jadi karena udah beberapa lama saya gak menuju ke arah pantai maling kundang sekarang jadi pengen melepas rindu ya teman-teman ya nah sekarang kita jalan-jalan di kota padang Sumatera Barat siapa nih teman-teman disini yang berasal dari kota padang boleh di komen-komen di kolom komentar ya jadi jalan menuju ke arah pantai air manis ini nanti kita akan melewati perbukitan dengan view yang sangat asri ya hijau nah buat teman-teman yang penasaran jangan lupa ikuti video ini sampai selesai mungkin ada teman-teman disini yang mau mengenang memori ya selama di kota padang atau memori waktu muda dulu mungkin nah jangan lupa ikuti video ini sampai selesai ya nah ini dia teman-teman jalannya memang ada tanjakan dan turunan tapi jalan disini udah cukup lebar ya dan menurut saya pemandangannya itu asri sekali ya benar-benar hijau dan menyejukkan mata jadi pastikan kalau teman-teman mau mengarah ke pantai air manis atau pantai maling kundang pastikan kendaraan Anda supirnya dan juga penumpangnya dalam keadaan fit ya biar bisa menikmati kenyamanan dalam perjalanan nah jadi di sepanjang perjalanan menuju ke arah pantai ini ini kalau gak salah ini namanya bukit gadu-gadu ya teman-teman ya kalau gak salah ini bukit gadu-gadu ya nah jadi di sebelah kiri dan kanannya itu tersedia banyak tempat untuk bersantai seperti cafe tempat-tempat duduk santai seperti minum air kelapa muda dan makan-makanan lainnya nah itu banyak terdapat disini jadi teman-teman bisa memilih mau mampir dimana jadi di sepanjang perjalanan ini kita akan disajikan dengan view yang nah ini luar biasa ya turunannya lumayan menguji adrenalin tapi tidak begitu menakutkan teman-teman dibanding jalan yang sebelumnya ya jadi view-nya ini di sebelah kiri kita ini adalah perbukitan dan di sebelah kanan kita itu view-nya langsung ke pantai atau langsung ke laut jadi buat teman-teman yang mau penyegaran mata mau cuci mata nah cocok sekali mau jalan-jalan ke arah sini nah dulu kita juga pernah mampir ini di sebelah kanan ini ya view-nya itu luar biasa banget tapi saya lupa itu namanya atau cafe-nya ya nah teman-teman bisa lihat sendiri ini di sebelah kanan kita sudah terlihat pantainya sudah terlihat view lautnya nah bisa teman-teman lihat sekalian wow memang ya Sumatera Barat itu keindahan alamnya luar biasa nah ini di sebelah kanan kita ini adalah Marawa Beach ya teman-teman yang punyanya A.A. Rafi kapan-kapan kita review juga ya teman-teman ya sekarang kita lanjut dulu menuju ke arah pantai air manis nah jadi teman-teman kalau yang mau ke arah Teluk Bayur itu juga bisa melewati jalan ini ya nah itu yang lurus ke depan itu adalah menuju ke arah Teluk Bayur sementara yang jalan kiri ini adalah itu adalah jalan lama kalau dulu kita mau ke pantai nah kesulah kanan ini kita mau menuju ke pantai air manis ya dulu kalau kita mau ke pantai itu melewati jalan yang kiri tadi teman-teman yang saya ceritakan sebelumnya itu jalannya lumayan sempit ya nah ini kita udah mengarah ke pantai air manisnya jadi di dalam ini terdapat juga banyak pilihan ya teman-teman pantainya ada juga cafe-cafe dengan view pantai ya seperti yang di depan kita ini salah satunya jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan atau mau berkunjung ke arah pantai air manis atau pantai malin kundang di sepanjang perjalanan ini juga saya melihat juga banyak yang menyediakan penginapan ya atau gas house juga terdapat banyak tempat makan rumah makan ampera rumah makan padang ada ikan bakar nah jadi untuk teman-teman mau berkunjung ke pantai air manis gak usah khawatir karena memang terdapat banyak pilihan makanan di sekitar sini ya jadi nanti di next video kita bakalan review tempat-tempat wisata yang lainnya ya teman-teman nanti kita review juga di pantai air manisnya terima kasih buat teman-teman yang udah menonton jangan lupa di like, comment, and subscribe bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih